Pemanggilan dan pemeriksaan saksi Andi Arief 2022 di Gedung Merak Putih KPK Tentu kami menghargai apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa akan kooperatif hadir dan menyampaikan di depan tim penyidik KPK apa yang dia ketahuinya sebagai bentuk ketaatan pada proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini Ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa KPK berencana akan kembali memanggil Andi Arief sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka AGM selaku Bupati Penajam Pasir Utara Dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Andi Arief ini akan diakindakan nanti pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di Gedung Merak Putih KPK Tentu kami menghargai apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa akan kooperatif hadir dan menyampaikan di depan tim penyidik KPK apa yang dia ketahuinya sebagai bentuk ketaatan pada proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini Ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa KPK berencana akan kembali memanggil Andi Arief sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka AGM selaku Bupati Penajam Pasir Utara Dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Andi Arief ini akan diakindakan nanti pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di Gedung Merak Putih KPK Tentu kami menghargai apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa akan kooperatif hadir dan menyampaikan di depan tim penyidik KPK apa yang dia ketahuinya sebagai bentuk ketaatan pada proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini Ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa KPK berencana akan kembali memanggil Andi Arief sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka AGM selaku Bupati Penajam Pasir Utara Dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Andi Arief ini akan diakindakan nanti pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di Gedung Merak Putih KPK Tentu kami menghargai apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa akan kooperatif hadir dan menyampaikan di depan tim penyidik KPK apa yang dia ketahuinya sebagai bentuk ketaatan pada proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya